Intro Baru saja dirilis line up timnas Indonesia U23 vs Turkmenistan Langkah pasti timnas Indonesia U23 menuju biala Asia U23 2023 Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Intro Timnas Indonesia U23 akan menjalani pertandingan krusial Pada kualifikasi biala Asia U23 2023 Menghadapi Turkmenistan pada malam hari ini Tim Aswan Sintayong itu punya modal sangat bagus Untuk menghadapi lagia nanti Karena berhasil memenangkan pertandingan perdana Di kualifikasi biala Asia U23 dengan mengalahkan China Taipei Hebatnya timnas Indonesia U23 mengalahkan China Taipei Dengan skor telak 9-0 Melalui gol yang dicetak Marcelino Ferdinand Mudah-mudah berada di puncak kelas main sementara grup K Piala Asia U23 2024 Dengan nilai 3 poin Indonesia unggul selisih gol atas Turkmenistan yang sama-sama meraih 3 angka dari China Taipei Meski diunggulkan Timnas Indonesia U23 perlu waspada terhadap permainan Turkmenistan pada pertandingan nanti Apalagi Turkmenistan wajib menang untuk bisa lolos ke piala Asia U23 2024 Maka dari itu Sintayong akan menurunkan sekuat terbaiknya pada pertandingan kontra Turkmenistan malam ini Maka dari itu Sintayong akan menurunkan sekuat terbaiknya pada pertandingan malam hari ini Menghadapi Turkmenistan Pemain-pemain terbaik seperti Ramadhan Sananda Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot akan diturunkan jadi starter pada malam hari ini Menggunakan formasi 4-3-3 Posisi keeper masih akan diberikan kepada Hernando Arisutaryadi Sementara dua back tengah masih akan dipercayakan kepada duet Elkan Bagot dan Rizky Rilo Posisi back sayap, Prata Marhan di kiri dan Ilham Riu Fahmi akan tetap ditampilkan sejak awal pertandingan Kedua pemain itu tampil baik di laga melawan China Taipi bagian masing-masing mencetak gol Beralih ke posisi gelandang, Ivar Jenner bakal tetap menjadi jangkar timnas Indonesia U23 Pemain berusia 19 tahun itu akan dibantu oleh Arhan Fikri yang bertugas membantu lini serang Marcelino Ferdinand yang menjadi motor serangan di laga kontra China Taipi akan tetap diandalkan Dia bakal memberikan umpan ke lini tengah sekaligus mencari peluang untuk mencetak gol Di posisi penyerang, trio Witan Sulaiman, Ramadhan Sananda dan Rafael Sturik masih tetap diandalkan untuk menggedor pertahanan lawan Ketika pemain itu sukses mencetak gol di laga sebelumnya Dan berikut ini adalah line up timnas Indonesia U23 bersukur Semenistan Di kualifikasi Piala Asia U23 2024 formasi 4-3-3 Hernando Aristariyadi, Ilham Riu Fahmi, Rizki Riro, Elkan Bagot, Prata Marahan, Arhan Fikri, Ivar Jenner, Barcelona Ferdinand, Rafael Sturik, Ramadhan Sananda, Witan Sulaiman Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga! Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga!